Ratna Sarumpait berasa diberi ide oleh setan ini banyak beritanya itu jangan-jangan hoak lagi bohong lagi dia jadi bohong di atas kebohongan ini kita perlu cek yuk coba disini banyak berita ini dari kompas juga pernyataan lengkap Ratna Sarumpait yang mengaku berbohong di Aniaya oke barengkali sudah nonton di televisi juga dan bahkan capres kita Prabowo mengaku gerasah grusuh sikapi pengakuan Ratna Sarumpait ini ada gambarnya Amin Rais juga Sandi juga dan kalau saya analisis sebenarnya pengakuan Ratna Sarumpait itu naif karena tidak ada sama sekali sumber yang bisa dipertanggungjawabkan dia menyebut kota saya misalnya Bandung nah Bandungnya mana bandaranya mana nggak ada yang jelas sopir taksinya mana nggak ada yang jelas jadi terlalu naif untuk menganggap Ratna Sarumpait itu benar meskipun bisa benar juga gitu ya ternyata mengaku dia bohong dan sudah menyesal Sarumpait entah setan mana yang diberikan ke saya kata Ratna Sarumpait oke pertanyaan saya Ratna Sarumpait sudah mengaku berbohong kalau dia dianiaya dan sekarang dia mengatakan bahwa ini adalah hayalan setan pertanyaan setan yang mana dia juga nggak nyebut lagi dan dia mengaku diberi ide oleh setan setan yang mana yang beri ide jangan-jangan ini bohong lagi tolong Ratna Sarumpait mengklarifikasi atau yang dekat dengan dia setan yang mana memberi ide ini dipertanggungjawabkan kalau perlu dia yang dituntut nanti ya oke bagaimana menurut anda apakah setan ini berhubungan langsung dengan Ratna Sarumpait atau seperti apa silahkan komen di bawah ini dan tetap yuk kita jaga Indonesia tetap damai maju dan kita bangun bersama terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati